Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pandemi COVID-19 yang kembali melonjak menyebabkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama TNI Polri bersinergi untuk memperketat penerapan protokol kesehatan se-Jabodetabek. Bahkan petugas akan kembali mematasi jam operasional malam sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Meski Jakarta dikuir hujan, namun apel gabungan penegakan protokol kesehatan ini tetap dilaksanakan. Sinergi pengetatan kembali penerapan PPKM berskala mikro ditandai dengan pelaksanaan apel bersama di halaman Monas, Jakarta Pusat. Apel yang diikuti ribuan aparat gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP DKI Jakarta dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan dihadiri Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji serta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Gubernur DKI Jakarta mengatakan, apel tersebut mengerahkan kekuatan untuk kembali melakukan operasi pengetatan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker di seluruh DKI Jakarta dan Jabodetabek. Bahkan pembatasan operasional hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pun kembali diberlakukan. Selain itu, petugas juga akan menindak tegas jika ada kerumunan di suatu tempat yang kapasitasnya melebihi 50%. Alasan pengetatan ini dilakukan seiring kembali melonjaknya penyebaran COVID-19 belakangan ini. Kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat penanggulangan tidak bisa hanya mengandalkan dari penegakan kedisiplinan oleh pemerintah saja. Penegakan kedisiplinan harus dilakukan oleh tiap pribadi, tiap keluarga, tiap komunitas, tiap tempat kerja. Kita mentaati protokol kesehatan adalah menghormati sesama, melindungi sesama. Jadi ini bukan semata-mata mengikuti peraturan gubernur atau peraturan daerah atau peraturan pemerintah, tapi mengikuti protokol kesehatan demi menyelamatkan sesama warga Jakarta. Anies meminta semua pihak, mulai dari individu, mengutamakan keselamatan dan kesehatan diri dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan sehingga pandemi ini cepat selesai. Dari Jakarta, Ihsan Triansa, Nusantara TV melaporkan.